Kita lanjutkan kelas kita, sekarang tipe data terakhir yang akan kita pelajari adalah tipe data boolean Dimana tipe data boolean ini adalah sebuah tipe data untuk menyatakan sebuah pernyataan benar atau salah 1 atau 0, high atau low, sehingga tipe data ini hanya dapat diisi dengan dua nilai Itu tadi, high atau low, 1 atau 0, benar atau salah Tipe data boolean ini biasanya digunakan sebagai penanda apakah sebuah proses telah selesai dilakukan ataupun belum Jadi untuk tipe data boolean ini, teman-teman bisa ketik dengan bool seperti ini, kemudian nama variabelnya Teman-teman bisa mengisikan nama variabel dari tipe data boolean ini dengan 1 atau 0, seperti itu High atau low dengan huruf besar, bisa juga true ataupun false Jadi antara true, kemudian 1, kemudian high ini sama Ketika kita tampilkan, maka nilai yang ditampilkan adalah 1 nantinya Sementara untuk false, 0, dan low ini sama, akan menampilkan low Kita akan coba tampilkan false, seperti ini Jadi boolean, variabel itu false, dan saya akan gunakan serial communication Saya akan menampilkan tipe nilai dari variabel Serial.println variable Seperti itu Kita akan lihat apakah nilainya false atau yang ditampilkan lain Kita upload, kemudian buka serial monitornya, dan yang ditampilkan adalah nilai 0 Begitu juga jika kita menampilkan atau memasukkan nilai 0, seperti ini Maka yang tampil pun akan menjadi nilai 0 Begitu juga jika kita menggunakan low, maka yang tampil adalah 0 pula Sama seperti false dan 0 tadi Bagaimana jika kita menggunakan high, maka yang tampil adalah 1 Seperti ini teman-teman Lalu bagaimana jika kita gunakan true, maka yang tampil pun adalah 1 Dan itu adalah tipe data boolean High glow, 0, 1, true, false Seperti itu teman-teman